Hamba-hamba Allah bagi umat Rasulullah yang selalu taat dan melaksanakan mikir atau diingat kepada Allah SWT Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita pada malam yang berbahagia gini banyak bukan ibadah, banyak bukan mikir tapi melakukan maksiat Ini kita harus bersyukur kepada Allah SWT atas adanya gerakan mikir semacam ini yang diadakan oleh pengelola atau pengurus sekolah ini karena di tempat-tempat lain jarang mengadakan mikir semacam ini Kenapa? Berarti pengurus masyarakat khusus pimpinannya telah mencermati daripada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah diantaranya adalah kata Allah Tidak aku ciptakan jindan manusia hanya kecuali untuk ibadah ibadah Nah yang sekarang kita lakukan sekarang ini ibadah atau bukan? ibadah 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 Kenapa Allah SWT memberikan warning, memberikan peringatan seperti itu atau mengasih tahu kepada Allah SWT bahwa hidupnya manusia di alam dunia ini tidak langgem, tidak kekal sewaktu-waktu kita akan mati sewaktu-waktu kita akan kok maka pasti banyak mohon dan ayat-ayat Allah ayat shabat shabat yaa Naik ujad Naik